Good people, pasangan calon terus tebarkan pesonanya untuk merayu para pemilih. Kami hajarkan selengkapnya dalam Fakta Menuju Istana. Calon Presiden nomor urut satu Anis Rashid Baswedan mengunjungi peternakan sapi di Kampung Adijaya, kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedetangan Anis disambut ratusan simpatisan pendukungnya. Kegiatan dilanjutkan dialog bersama puluhan peternak sapi di Lampung Tengah. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi produsen daging sapi skala nasional terbesar. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kg per kapita per tahun. Indonesia, rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Sementara calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto kembali jamu makan siang artis di kantor Kementerian Pertahanan. Mereka adalah Nikita Mirzani, Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Dr. Oki Pratama. Lesti dan Bilar turut membawa anak semata wayangnya, Baby L. Suasana makan siang bersama tampak akrab. Kalau nggak salah, aku tuh hobi baca buku yang banyak. Aku sampai susah nafas tadi karena saking ngefans-nya. Biasanya aku lati TV karena aku emang salah satu orang yang ngefans banget sama dia. Selesai makan, Prabowo meminta para artis untuk menyanyi sebagai momen hiburan dan kenang-kenangan. Lesti pun langsung mempersembahkan lagu yang merupakan favorit Prabowo, yaitu Andaikan Kau Datang Kembali, yang dipopulerkan Ruth Sahanaya. Sementara calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranoom, menyambangi pasar segiri saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur. Ganjar menyapa pembeli dan pedagang yang sedang memadati pasar. Saking ramainya, pergerakan Ganjar untuk menyapa pedagang di lapak-lapak sempat terhambat. Berdialog dengan pedagang, keluhannya komoditi yang sedang naik, salah satunya cabai rawit yang per kilogramnya mencapai 100 ribu rupiah. Kalau kita melihat cabai masih menjadi catatan karena harganya masih tinggi. Tapi kalau kita melihat yang ada di Samarinda ya ini ya, ternyata cabainya memang sudah distribusi dari tempat lain. Minimal ada, tapi harga masih tinggi. Jelang malam, Ganjar kemudian menghadiri dialog kebangsaan di sebuah hotel di kota Samarinda. Hadir sejumlah tokolitas agama dan budaya hadir dalam kampanye ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.